Oke, halo semua balik lagi dengan gue Muzal. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita bakalan nguli game yang lagi hype banget nih guys, tapi baru aja masuk tahap CBT atau close beta test. Jadi, buat yang penasaran sama gameplaynya dan juga fitur-fitur menariknya, jangan di skip ya. Oke, sebelum kita mulai, buat yang belum tau, CBT itu singkatan dari close beta test, dimana game ini masih dalam tahap uji coba dan cuma sebagian pemain yang bisa akses. Jadi, mungkin ada beberapa fitur yang masih dalam pengembangan atau belum stabil ya, tapi ini kesempatan emas buat teman-teman yang lain untuk cobain game baru sebelum rilis resmi ya teman-teman. Oke, pertama mari kita bakalan bahas untuk gameplaynya. The craftsmen who built paradise with you, always fighting alongside you. When you have gathered the power of all febis, you will become the guardian of the world. Dispel darkness and restore hope to the Qldiverse. Andai, keren-keren. Oke, dari yang udah gue liat sejauh ini, mekanisme kontrolnya cukup smooth ya teman-teman. Buat yang suka game yang kontrol yang responsif, kalian mungkin bakalan suka sama feel kontrol game ini. Untuk gamenya sendiri, yaitu mirip seperti Power World ataupun Mirai Bogo. Namun, versi mobile dan dia hanya tersedia model landscape ya teman-teman. Karena kalau di Mirai Bogo kan itu dia ada versi portrait, ada versi landscape. Kalau ini full landscape ya teman-teman. Gue juga belum tau nanti ke depannya bakalan ada versi laptopnya atau enggak. Nah, selain itu juga ada beberapa mode yang gue suka nih dari game ini, seperti cara kita untuk nangkap hewan. Dari beberapa game sebelumnya yang kita mainkan, saran nangkap hewan di game ini yaitu unik ya teman-teman dengan menggunakan kartu. Oke, sebelum kita bahas itu, kita bakalan ngomong terlebih dahulu mengenai grafiknya. Menurut gue, ini salah satu point plus yang bikin betah lama-lama kita bermain game ini ya teman-teman. Mulai dari grafiknya yang detail banget dan animasinya yang mulus. Apalagi di settingan grafik high. Ini kelihatan banget kalau developernya itu serius banget untuk membangun game ini. Apalagi saat early access kemarin, sebelum CBT, yang gue mainin itu, gue belum menemukan bug sama sekali di game ini. Jadi, wah gila sih, keren banget. Karena kalian bisa tahu, kalau gue waktu pas awal kalau nyoba game-game versi early access, pasti gue bakalan nunjukin di saat dimana gue menemukan bugnya atau hal yang enggak enak dari game ini ya teman-teman. Cuman, kalau di game ini sendiri, gue masih belum menemuin hal yang bikin gue enggak suka dari game ini. Oke, selanjutnya lagi kita bakalan ngebahas mengenai fitur unik atau sistemnya. Jadi, game ini mempunyai fitur yang cukup unik ya teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, yaitu salah satunya cara menangkap momonnya. Nah, momon di sini kita disebut namanya Vidi ya teman-teman. Jadi, cara untuk menangkap momonnya itu tuh kita menggunakan kartu. Atau, kalau bukan momon kita sebut Vidi aja ya. Nah, jadi Vidi yang bisa kita bawa pun di sini ada 4. Dan yang bisa kita summon itu ada 2 sekaligus untuk bantu kita war. Game ini memiliki fitur seperti Palworld atau Mirai Bogo dimana kita bisa menyuruh Vidi-nya kita untuk kerja di base. Ada juga boss world, bahkan ada semacam dungeon juga loh. Ini nih yang bikin game makin menarik dan juga ada banyak hal yang bisa dieksplore. Nggak cuma sekedar main dan selesai. Oke, kita langsung masuk ke bagian, kelebihan, dan kekurangan dari game ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang gue suka banget, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Oke, gue bakalan ngebahas terlebih dahulu dari segi kelebihannya ya teman-teman. Untuk dari segi kelebihan, gue harus akui kalau game ini memiliki gameplay yang seru. Open world, grafik yang bagus, serta komunitas dan admin yang aktif dan responsif di Discord. Tapi ada beberapa kekurangannya juga ya teman-teman. Misalnya fitur party di dalam game ini. Dari yang waktu gue main saat early access kemarin, game ini tuh servernya seperti tidak beranak. Itu bagus sebenarnya ya. Tapi, dia sistemnya itu region. Dimana kayak regionnya kalau sekarang kan gue mainnya Asia Philippines ya teman-teman. Di Asia Philippines. Indonesia belum ada. Gue nggak tahu nanti ke depannya bakalan ada atau nggak. Selanjutnya tadi, nah untuk sistem game ini, walaupun nggak bakalan beranak kemungkinan, tapi untuk party atau mabar di game ini kemungkinan mirip seperti Genshin Impact ya teman-teman. Yaitu sistemnya co-op. Istilahnya player tersebut masuk ke worldnya kita ya gitu. Tapi ini masih kemungkinan. Ini masih kemungkinan ya, semoga aja nggak. Nanti kita bakalan lihat ke depannya seperti apa. Oke, jadi kesimpulannya game ini punya potensi besar ya. Buat jadi hits kalau nanti sudah release resmi. Apalagi game ini dikembangin sama level infinite. Jadi, nggak main-main sih. Admin di game ini aja itu ada berapa ya? Ada 3 atau 4 ditambah moderator. Jadi, wah gila. Keren banget komunitasnya. Sumpah. Responsif banget. Oke, jadi itu dia ulasan gue untuk game baru yang lagi CBT ini ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Tertarik nggak buat nyobain? Atau jangan-jangan kalian udah main? Nah, jangan lupa komen di bawah ya. Kasih like kalau kalian suka kontennya. Dan subscribe biar nggak ketinggalan update game menarik lainnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. And thank you semua. Bye-bye. 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 selamat menikmati